Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo baru bertemu lagi bersama Ultimo di channel Cezil Kali ini saya akan bermain game yang baru Setelah kemarin kita berhasil menamatkan Call of Duty 4 Modern Webfare Kali ini kita akan bermain game offline lagi ya Divisi tentunya Tapi dengan genre yang berbeda Kali ini kita akan memainkan game strategi ya Dan nama gamenya adalah Battle for West Node Untuk mendapatkan game ini Selain bisa di Steam Kalian juga bisa meneran langsung dari website nya Dan setelah usai ini gratis ya Oke jika kalian ingin meneran-nolod nya Pertama dari website ya Atau dari Steam Kalian bisa buka di browser kalian Bisa dicari lewat google Kata kuncinya West Node Nah nanti ada website resminya Namanya westnode.org ya Kalian buka aja Disini ada home, news, play, create Pokoknya ini website resminya Kalian bisa cari tahu infonya Tapi tentunya bahasa Inggris Kalian juga bisa lihat trail nya di Youtube resmi mereka ya Dan jika kalian ingin meneran-nolod Kalian bisa download disini ya Versinya sendiri Versi 1.16.0 ya Ini versi terbaru Jadi kalian tidak perlu khawatir Kalau game ini gratis Kalian tinggal download ajar Di website resminya Nanti kalian akan dialihkan ke sini nih Searchforge.net ya Bisa di klik nanti Nah nanti kalian akan langsung ke sini Kalian bisa download Ya kurang lebih ukurannya berapa Yang 400 MBan ya Dan kebetulan saya sudah mendownload nya Nah oke setelah nanti kalian mendownload File nya Karena cuma satu saja Kalian langsung install Seperti biasa Ada pilihan bahasa ya Langsung aja pilih English Yang paling mudah Kemudian kalian tunggu install nya Sampai selesai Dan kalian bisa lihat Ini file nya ya Dan kebetulan Setahu saya tadi Pas install Game nya itu tidak langsung Ada pilihan untuk Bikin shortcut di desktop Jadi kalian bisa Buka desktop menu nya Kalian bisa Buat shortcut nya di taskbar Ataupun di Desktop ya Kalian bisa Sini nih Klik kanan Masalah kalian gak tau Kalian kan lebih cerdas Dari saya Su-su Nah disini Send to Desktop ya Untuk memudahkan kalian Saat mau membuka game nya Dan by the way Game ini juga tersedia Di playstore Karena awalnya Saya menemukannya di playstore Game ini tersedia Sama persis Seperti versi PC nya Jadi ada Seseorang yang Mungkin dari tim nya Membuat versi Game ini bisa Dimainkan di Android atau Smartphone kalian Tetapi Waktu saya Dulu pernah mencoba Memainkan nya di Smartphone Saya menemukan kendala Bahwa Mode petualangannya Hanya bisa dimainkan Satu macam saja Tapi saya Mencoba Melakukan Trick Ya Untuk Bisa memainkan game Battle for rest note Di Android ini Semuanya lengkap Campaign nya Dan ternyata Trick nya berhasil Oke Jadi bagi kalian yang Mengalami kesulitan Sama seperti saya Jadi campaign nya itu Error Hanya ada satu macam saja Kalian bisa Menggunakan cara ini Dan syarat nya Cuman satu saja ya Kalian jelas Mendownload Battle for rest note Di Android kalian Dan satu lagi Kalian harus Punya Laptop ataupun PC Ya Bisa punya Sendiri saudara Ataupun punya temen Kalian download Dan install juga Di PC atau laptop tersebut Nah Kalian lalu Pilih disini kan Ada di program File Ada battle for rest note Versi saya sekarang ini ya Di bulan November 2021 Kalian pilih Data Kalau tidak salah Ini nih Campaign Nah ini folder Campaign nya Di Versi Android itu Tidak lengkap Kalau tidak salah Cuman ada satu Campaign saja ya Saya sudah lupa yang mana Nah jadi kalian Copy aja Ini file Di data di campaign nya Kopikan langsung Ke smartphone kalian Bisa lewat PSD Ataupun langsung Terserah Nah nanti kalian Coba lagi Game nya dan Buat saya itu Berhasil ya Tapi mohon maaf Saya tidak bisa menampilkan Di sini sekarang Karena ya Smartphone saya juga Smartphone cadul Sudah terlalu banyak Terintal aplikasi Tapi yang jelas Celat tersebut berhasil ya Jika belum berhasil Kalian bisa tulis Di kolom komentar Dimana kendalanya Tapi itulah Cara yang saya lakukan Jadi kita copy paste Mode campaign Di komputer Ke mode campaign Di persis smartphone Dan akhirnya Kalian akan bisa Memainkan Battle for West Note Di smartphone kalian ya Tetapi Perlu saya ingatkan Karena Persinya sama persis Jadi disana Ada sedikit Ya Kalian harus sedikit Beradaptasi Berbeda dengan versi komputer Yang menggunakan mouse Jadi agak-agak sulit ya Karena sama persis ya Menggunakan kursor Dan Menu-menu Di file managernya Juga sama persis Dengan di explorer Di komputer Tapi yang jelas Game ini Saya rekomendasikan Untuk dimainkan Di komputer saja Karena lainnya Lebih besar Dan lebih mudah Dalam kontrolnya Oke Langsung saja Kita Bermain game Battle for West Note Oke Ini saya sudah masuk Ke dalam gamenya ya Di battle for West Note Kalian bisa atur Settingan disini ya Bahasa disini Kalian juga pilih Bahasanya Saya pakai English US Dan Untuk pengaturan lain Ada di preferences Disini ada Pengaturan umum Ya Hotkey Untuk ya Kontrol Kita juga belum Terlalu tahu Display untuk tampilannya Bisa untuk suara Multiplayer Untuk terlihat Multiplayer Tapi saya belum Terlalu coba Dan ini Advanced Untuk pengaturan Lebih lanjut Oke Kita akan Langsung Bermain Di mode campaign Ya Oh iya Hampir saya lupa Seperti biasa Sebelum Kalian menonton Video saya Silahkan gunakan Kacamata Anti blue light Ataupun Kacamata gelat Ataupun Kalian juga bisa Menjaga jarak Mata Kalian Dari light Smartphone PC Atau penduduk Kalian Agar Mata Kalian Tetap Sehat Oke Jadi banyak Sekali Ada campaign Dan yang paling bawah Itu Expert level Dengan sekalian 17 sekitar Ini berapa Hard level Berarti Ya Kita akan Mulai dari Battle training Ya ini tutorialnya Sebelum kita Memasuki campaign Kita akan training Dulu Oke Kita learn The basic Of quest not gameplay Seperti biasa Kalau bermain game Yang baru Kita harus belajar Dulu Oke Langsung saja Game nya sendiri Grafiknya Tidak terlalu Berat Ini Dua dimensi Tapi sepertinya Cukup menarik Ini ada menu Action Ini apa ya Satu sepertinya Putaran Turn Dingle kita 100 0 sampai 2 Ini Kapasitasnya Mungkin 2 Kapasitas Tentar kita Atau apa Ini Ini 0 Apa ya Sepertinya Jumlah prajurit Ini 0 Dan 0 Saya belum tahu Sepertinya Ini plus 2 Adalah pendapatan Kita setiap putaran Dan ini Minus Apa Atau biaya Yang dibutuhkan Perputaran Sepertinya Setiap prajurit Yang direkrut Harus Memakan Ini Memakan Biaya 12 24 Apa Ini Oh jam Saya bermain Oke Disini ada minimap Disini Kita pilih karakter dulu Untuk play Konrad Kita pilih Laki-laki Tentunya Kita pilih Konrad Welcome to West North Untuk tutorial ini Kamu bermain Konrad Kamu berada di Kempenteng Kip Dan Mentormu Adalah Delvador Yang ini Ada di Sebelah Timur Di Seberang Sungai Kamu dapat Memindahkan Mos Dari unit Untuk melihat Kemampuannya Dan stat Di sebelah kanannya Tutorial part 1 Kamu akan belajar Bergerak Pergerakan Movement Penyerangan Healing Pengobatan Dan Recruiting Alias Merekrut Tentara baru Objektifnya Adalah Menghancurkan Musuh Dan Gagal Gagal Kalau Yourself Killed Oh Sepertinya Si Konrad Tidak boleh Dewas Ya Komandannya Ini Soalnya Ini Ada mode Gelap Sebelah Kanan Kalau kita Highlight Karakternya Delvador Bisa Kita Lihat Nyawanya 60 XP 0 D200 Level 1 Juga Sepertinya Neutral Human Intelligent Attack 8x2 Dengan Mutakan Stop 14 14 Lightning Oh Jadi Kita Bisa Menyerang Dengan Menggunakan Serangan Jaya Tekad Dan Menjauh Ya Oleh Komun 25 Itu Saya Berlihat Dan Apa Ini Deadland Live Oh Jadi Tiap Terrain Setiap Wilayah Itu Juga Memberikan Gambar Yang Berbeda Dan Mungkin Akan Memberikan Kelebihan Untungan Dan Juga Kelemahan Bagi Beberapa Unit Kita Kita Klik Bagi Hopper Oper Air Set Unit Kalian Bisa Baca Langsung Tapi Disini Jadi Tempat Yang Bisa Dia Datang Adalah Tempat Yang Di High Glide Jadi Setiap Unit Punya Mopement Point Terbatas Pergerakannya Yang Menentukan Berapa Hex Karena Ini Tipenya Game Hexagonal Segin 6 Jadi Kita Nyebut Satu Kolom Satu Hex Normalnya Moving One Hex On Flat Renews One Movement Point Normalnya Untuk Jalan Jalan Yang Rata Jalan Jalan Hutan Ataupun Gunung Mungkin Berbeda Mopement Point Akan Membutuhkan Lebih Banyak Sehingga Akan Lambat Kalau Bergerak Lewat Movement Point Tertentu Untuk Bergerak Simple Click On Contract Then Your Destination Dapat Menekan U Untuk Ando Klik 60% 40% Apa Sementudnya Defense Siapa Apa Ya Kalau Kita Memindahkan Konten Ke Elvador Oke Sebentar Sini Ya Konten Oh Ada Ceritanya Mantap Sekali Good Morning Elvador Selamat Pagi Elvador It's time To Attacking Untuk Menyerang Sesuatu Ini Waktunya Well Menemukan Orch Untuk Bertarung Sekor Troll Tenanglah Aku Akan Memanggil Musum Untuk Lu Ini 32 Hitpoint Dan Satu Pedang Nyawanya 32 Aku Yakin Kamu Akan Menang Untuk Menyerang Quinten Katanya Pilih Karakter Skondrat Dan Pilih Conrad Quinten Kamu Akan Melihat Deskripsi Saat Menyerang Klik Serang Ketika Siap Oke Klik Serang Nah Sini 40% Quinten Ini Mechanical Ya Tipe Robot Mungkin Serang Nanti X5 Play Dan Disini Nah Seperti Ini Tipenya Ini Tipe Karakter Yang Dipilih Tipe Unit Faltier Quinten 61 Lepo 0 Love Full Natural Nyawanya Lebih Dan Quinten XB Masih Sama 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 0 Dan Si Corrad Ini Menyerang Dengan Pedang Serangannya 6x3 18 Poin Kayaknya 80% Flail 20% Oh Jadi Si Flain Bakal Menyerang Balik Ya Kalau Kita Coba Ya Hey Quinten Ini Melawan Balik Oh Jadi Si Corrad Nyangkanya Si Boneka Ini Si Quinten Gak Bakal Menyerang Balik Hmm Perhaps You Should Have Started Apakah Quinten Mundur Ini Bagus Ini Golden Crone Above Your Leader Indicate He Side Leader Adalah Pimpinan Pemimpin In most Skenarios You Will Lose If Your Leader Is Kill Skenario Beberapa Misi Jika Leader Tewat Misi Kita Gagal Jadi Kita Harus Memastikan Dia Selamat And Thirdly You Push up Your Turn Attacking The Queen And The Queen Now Gets To Attack Sekarang Giri Dan Dummy Nyerang Oh Ini Magical Queen Tain Jadi Sudah Ada Sihir Nyerang It It Does 3 Damage And Has 5 Chains If It Hits Every Time You Drop On 3 2 Atau 17 Point Dress You Down Ya 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 Jadi Ini Game Berbasis Turn Based Ya Jadi Kita Menyerang Bergantian Ya Dan Kalau Sudah Beres Menggerak Semua Unit Kita Biasa Ada Mode Pilih Enter Oke Intinya Kayak Gitu Aja And You Drop Kelihatan Jadi Dulu Sekali Ya Tapi Sangat Menarik Ya Ouch I Need To Health Awalnya Dia Meremehkan Si Queen Tent Akhirnya Dia Butuh Pengobatan Pak Ya He He There Are Two Village Between New Reach Visiting Village Is Kalau Kita Datang Rumah Kita Akan Bisa Memulihkan Nyawa Prajudi Kita Ya Sim Memulihkan Luka Lebih Tepat Oh Ini Benar Jadi Ini Adalah Jumlah Rumah Yang Berhasil Kita Kuasai Setiap Putaran Kita Dapat Dua Gold Dan Dari Satu Rumah Dapat Satu Gold Jadi Selain Untuk Menyembuhkan Luka Rumah Ini Juga Bisa Nambah Duit Mantap Oke Kita Enter Oh Bener Kan Kuli Nyawanya Penyembuhannya Penyembuhannya 8 Poin Perputaran Jadi Kalau Kita Nyawa Kita Sekarang Ya Nunggu Sampai Penuh Gitu Saya Tengok Elf Bantuan Katusi Delvador Oke Kalau Kita 105 Jadi Kita Jangan Terang Bulu Siku Inten Ini Kita Terus Skip Dan Sepertinya Oke Kita Baca Dukung Enab Your Unkit You Can Recruit Unit Oh Jadi Silidernya Harus Sudah Dipenteng Ya Untuk Recruit Bajulit Baru Klik Kanan Untuk Pemilih Recruit Perhatikan Bahwa Unit Yang Baru Direkrut Tidak Dapat Menyerang Diputaran Bia Direkrut Jadi Harus Nunggu Satu Putaran Dulu Harus Dient Terlebih Dahulu Biasa Di Skenario Katanya Kita Hanya Punya Satu Tipe Unit Yang Bisa Direkrut Yaitu Elphys Fighter Bukan Elphys Yang Itu Tapi Petarung Elf Jarak Dekat Di kanan No Recall Jini Description Zoom In Zoom Out Bisa Di Zoom In Sama Dengan Bentar Bentar Bisa Bisa Di Zoom Mantap Oke Kita Klik Kanan Recruit Disini Elphys Fighter Harganya Cuma 14 Kita Punya Uang 105 Oke Oke Dan Disini Kita Bisa Dihat Level Satu Tipe Elf Lebih Oh Ini Lebih Lengkapnya Strong Quick Inter Legend Distros Tipenya Elf Dapat Di Upgrade Jadi Captain Elf Ataupun Elvis Hero Dan Dapat Menyerang Dengan Dua Tipu Panah Dan Pedang Mantap Tapi Jelas Karena Dia Fighter Lebih Kuat Di Damagenya Menggunakan Pedang 5x4 20 Kalau Dengan Parah Cuman 9 Resistance Minus 10% Serangan Arcane Kelemahannya Arcane Nah Defense Oh Defense Movement Cost Disini Perlu Kalian Lihat Disini Ternyata Unitnya Bisa Dikasih Nama Oke Kita Akan Namakan Dia Apa Ya Kirito 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 Non-recute Yung Ini Aneh Mereke Benar 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 Bisa Benar 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 Enggak selesai search enggak ternyata ini bukan rename payah sorry-sori bukan benar langsung muncul dan seri penginama namanya ternyata Ella Riera seh ini lagi sip pastikan untuk eksamen the threat of your unit jadi kita harus mempelajari unit yang baru saja kita rekrut mereka ada di belah kanan ya infonya Oh jadi contohnya unit dengan quick trade dapat bergerak beberapa kolom di setiap putarannya dan unit dengan intelijen trade membutuhkan 20% lebih sedikit exp untuk naik level kalau dia itu apa ya ekstros strong quick intelijen yang ini namanya Vepal ini lebih kuat kita enter oke kita enter saja oh Quinten juga melakukan Helene 2 hit point ya aku harus segera menyerangnya ya Hai ya Hai jika ini tidak melakukan apa-apa untuk putaran dia akan melakukan penyembuhan before you send your fighters get the calling to show now new day hebat attack Oh this is bapak maju bukan 20 tapi 5 dan lagi empat kali serangan jadi masih bisa 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 kita tangkis ya itu itu efek terkenal penyerang nah yang 40% ini terlalu bukan bergerakan tapi defense pertahanan jadi jika unit baik ini taruh di air pertahanan cuma 20% bonus kalau dia lupa 40% sudah dekatkan dulu oke setelah kita nggak boleh maju duluan kita akan gunakan project kita dulu aja kita bisa pakai serangan sword kita akan menggunakan pedang oke katanya di alfador serangan jarak tinggi lebih bagus kita akan coba menggunakan tanah ya dan baginya empat dengan tiga kali kesempatan oh semuanya bener-bener bagus quinton has no regen attack dan melee attack jadi karena si quinton ini tidak bisa menjelang jarak jauh pas dia ditelang jarak jauh dia tidak akan ditembalasnya nah kita empty ini kita attack dengan bot out sampai ke point 3 hari sudah mulai malam ya kip, quinton sudah destroy dan aku mendapatkan experience lebih lebih banyak ya, kita mendapatkan experience untuk battle terutama dengan membunuh opponent atau hit terakhir ya game enough experience and you'll become more powerful sip yang telinga terbaca hmmm misalnya ada kontennya sustain only attack situasi both away with carry shall be able to kill them once at a time ada 3 konten lagi ya sorry nah kebetulan si ini dapat exp4 ya ketika expnya naik seperti kita bisa upgrade unit tersebut oh ini udah nyerang ya kita ini ke village dulu kita pindahkan si Ella Rieras kemudian si kondrat sendiri masih disini oke gapapa hand turn you can right click on a unit terus si editor unit description yang tadi ya gua disini banyak banget tapi nanti aja yang jelas Elvis tag itu bisa menyerang dengan pedang dan panah oke dia juga sepertinya berpemulihan disini dulu dah i turn udah siang lagi ya remember to pull back wounded unit untuk village ya dan recruit more if needed take special care of unit with the highest experience point so bener bener jadi katanya untuk unit yang terlokal lebih baik kita buguskan saja ke rumah jadi biar bisa lakukan heling dan unit yang sudah punya exp besar unit dijaga biar dia tidak mudah terwas dan bisa di upgrade nantinya kalau kita buguskan kita bisa rekrut kita bisa rekrut kita bisa rekrut kita bisa oke kita bisa 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 kita 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 kan ada 2 village disini nah 1 village itu 1 rumah hanya untuk 1 unit supportnya jadi kalau kita punya 2 village dan 4 unit otomatis cuma 2 unit saja yang di support ya goldnya jadi kalau kita ada 4 yang 2 unit itu akan mengurangi stok uang usinya kita nih minus 2 katulit tadi 0 berarti kan netral eh enggak tadi malam bener tuh 2 ya ah isinya gitu dah kurunya hahaha intinya kalau kita kebanyakan unit nanti kalau kita minus ya namanya jangan kebanyakan unit kita harus memperhitungkan untuk ruginya oke kuning ini mungkin pertanda bukan poinnya ya bisa tinggal terbatas kita proyok pakai panah aja ya sorry oke veval kita akan jadikan andalan kita ya sip lah kekal ketika unit gain enough experience points Oh ini 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 you will gain a level koleks Чер Sri beliau advance share dan dapat nipili salah satunya jadi dari sabang kita harus nipili salah satu itu mau jadi apa ya Oh yang dapat poin cuman yang last hit ya berarti kita naikkan coba aja si pepalnya kita akan buat dia last hit sip manta empat ya ngajar konten empat oke kita serang lagi dengan bawa aja saya gak terlalu banyak menerima deh nah ini merah berarti indikatornya kita nggak bisa menggerakkan ini tersebut lagi ya Oke kita enter defenses ketika anak unit dipilih you see piring presentesium of the post open the map semakin tinggi presentasinya semakin banyak defense point yang dapat didapatkan contohnya jadi contohnya Hai kebanyakan unit yang mempunyai pertahanan bagus di Castile dan village tetapi mempunyai pertahanan lemah di sungai dan beberapa unit ini seperti Quinten punya selangan magic ya selangan sihir ini tipenya which always has 70% selalu punya 70% kesempatan untuk menghit tidak peduli musuh ada di mana ya entah itu di rumah atau dipadang rumput ini gitu ya di area-area terluka kita berikan ini ke village oke yang ini kita setahkan untuk menghajar musuh bagi pun musuh dengan panah sip eh siap last hitnya kita pakai speval ya oh ini minus 22 dan penghasilan kita empat ya terus 12 po koin dan dua dari village di empat ini kita dapat di sini kita nggak kita magel kita tapi nah itu akan dan jernyata ini benar sekitarannya bersebut putaran kita dan perahan ini LADL yang sudah cukup semua summon hailing baratnya sudah di jauh berserang pada tanah saya kira akan beresperimen apakah kita akan menyerang musuh dari jauh tapi maksimal jadi keloyong orang-orang unit sepertinya untuk sembra anak saya tidak tahu kalau unit lain ada serangannya lebih jauh kita turn kita lakukan last hit well, i think i know the basic sepertinya aku sudah tahu ya basicnya kata si konrad maybe apakah aku bisa bertarung di pertarungan yang nyata victory at the victory noise the map will be great or to indicate the scannery is over ini disebut lingkar model kamu masih bisa untuk examine the final position dan state of your troop and any supporting enemies ketika kamu selesai klik end scannery dan seperti ini kalau berpindah gak tahu gak bisa oke kita sudahi tutorialnya saya lihat ini terima kasih ya sub indo by broth3rmax